milahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahillazhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum asfamu amala asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah allahumma salli adam muhammad sayyidil mursalin wa imamil mutaqin wa'ala alihi wa sahabihi wa manda abirakwati la yumi al-kiamah ma'ba'du alhamdulillah ihwan ahwat para asatidah rahimahullah pada sempatan malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala terutama nikmat iman nikmat kesehatan ya dan insyaallah saya kira semua dalam keadaan sehat sehingga pada sempatan malam ini kita masih bisa melanjutkan kajian rutin kita kajian pembahasan sistem ekonomi islam kitab karya seh takyudin anna bahani baik malam ini kita akan membahas bahas topik baru ya yang terkait dengan taksorup ya taksorup atau pengelolaan harta milkyah farbiat mohon izin Kang Azhar saya share screen ya jadi ini adalah bagian terakhir saya kira dari taksorup ya jadi seperti yang pernah kita jelaskan di awal bahwa vila sistem ekonomi islam itu ada tiga yang pertama milkyah ya kemudian yang kedua taksorup kemudian yang ketiga tauji distribusi nah dalam taksorup itu ada sama saya kira tiga hal yang terkait dengan kepemilikan taksorup milkyah farbiah taksorup milkyah amah dan milkyah daulah nah kita sekarang baru memasuki bagian yang kedua ya yaitu tasorup milkyah farbiah di bagian yang kedua yang terkait dengan infak jadi kita kalau kita lihat di sebelah kanan ini ya di daftar kitab ini kita sudah membahas tasorup milkyah farbiah dari mulai yang dibolehkan sampai terakhir kemarin yang diharamkan yaitu tasir istikar nah sekarang kita masuk ke tasorup jenis yang kedua tasorup pengelolaan harta jenis tasorup yang kedua yaitu infak ini akan kita bahas nanti ada dua topik saya kira nanti disini yang pertama tasorup sendiri terkait dengan infak tadi kemudian nanti berikutnya itu adalah pembahasan terkait dengan al-fakir ya al-fikru kefakiran atau kemiskinan dan bagaimana kemudian islam mengatasi masalah tersebut mungkin ini kita akan selesaikan saya enggak tahu dua atau tiga kali pertemuan ya kan malam ini kita bisa selesaikan poin yang pertama kita mungkin nanti minggu depan itu bisa masuk ke poin yang kedua yang terkait dengan al-fikru atau al-fakir kemiskinan baik kita lihat pembahasan yang pertama jadi seperti yang saya jelaskan tadi pembahasan yang terkait dengan tasorup itu sebenarnya bagian dari pembahasan tasorup milkiyah al-fardiyah kita pernah bahas ya pada beberapa kesempatan yang lalu yang terkait dengan tasorup atau pengelolaan itu ada dua yang pertama pengelolaan dalam rangka untuk dikembangkan yang ini sudah kita bahas cara tuntas dari mulai bagaimana industri perdagangan syirka termasuk juga cara-cara mengembangkan harta yang kelarang yang minggu lalu kita tuntaskan nah sekarang kita masuk pada poin yang kedua tasorup pengelolaan harta milkiyah al-fardiyah itu dengan mekanisme yang disebut dengan nafkah dan kalau kita bicara terkait dengan mekanisme tasorup ini ya sebenarnya sama seperti yang terkait dengan tasorup mengembangkan harta itu isinya itu ya hukum syara isinya itu adalah kaifiat cara-cara yang dibolehkan dan diharamkan oleh syariat untuk tasorup pengelolaan harta dalam bentuk nafkah baik kita masuk ke pengertian nafkah seperti yang kita bahas tadi ini yang kita bahas pada poin ini ya infak ya tasorup yang terkait dengan infak apa sih yang disebut dengan infak kalau saya takutin al-fani dalam kitabnya nizamul ikhtisot ya itu mendefinisikan yang disebut dengan infak atau infakul mal itu adalah badlul mal bila'i wadid jadi menginfakkan harta itu adalah memberikan harta dengan tanpa kompensasi apapun maksudnya tanpa kompensasi itu harta yang bersifat material ya kan tapi kompensasi dalam bentuk pahala insyaallah ada ini kadang-kadang sering ya memahami kata ikhlas yang keliru ya kan seolah-olah ikhlas itu tanpa pamrih itu keliru ya apalagi kalau ada saya sering mendengar dulu cerama dia mengatakan yang dimaksud dengan ikhlas itu katanya seperti orang yang buang hajat itu keliru gitu kan ikhlas dalam pandangan Islam itu bukan seperti itu ikhlas dalam pandangan Islam itu adalah hanya mengharap pahala ada harapan mengharap pahala dari Allah SWT nah dalam konteks infak ini harapan itu bukan materi harapan itu bukan media kompensasinya itu adalah dalam bentuk pahala gitu kan nah beda dengan dalam tanmiatul mal dalam pengembangan harta kalau pengembangan harta ya kompensasinya iwadnya itu adalah ya hartanya bertambah secara materi nah sementara kalau infak disini disebutkan wadlul mal bila iwadin mengimpakkan harta yaitu dengan memberikan harta tanpa kompensasi sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah SWT di dalam salah satu ayatnya yaitu ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 Allah berfirman wa'anfiku fisa bilillah dan napkahkanlah harta kalian di jalan Allah SWT ini yang pertama ya pengertian dari tasoruf dengan bentuk infak yang kedua kalau kita perhatikan kalau kita bicara tentang infak itu ada dua yang menjadi bahasan atau yang menjadi sudut pandang yang dijelaskan dalam kitab itu pertama dari sisi sasarannya jadi sasaran infak itu bisa tiga yang pertama diri sendiri yang kedua orang yang wajib dinafkahi dan yang ketiga orang lain nah ini nanti masing-masing memiliki hukum yang hukumnya itu bisa beragam bagaimana terhadap diri sendiri serta orang yang wajib dinafkahi bagaimana infak terhadap orang lain infak terhadap orang lain hukum asalnya mubah tapi bisa saja suatu saat menjadi wajib nah itu dari sisi sasaran infak diri sendiri orang yang wajib dinafkahi serta orang lain kemudian dari sisi waktunya kita lihat ada dua itu kan waktu infak itu momentumnya pertama ketika masih hidup jadi ketika masih hidup ada yang disebut dengan hibah hadiah, sodakoh dan termasuk napkah tadi untuk diri sendiri dan untuk ahli keluarga atau ahli waris kemudian yang kedua ada infak belanja yang itu dilakukan setelah mati seseorang setelah mati tapi bukan berarti dia hidup dulu kemudian mati kemudian hidup dulu untuk menghimpakan jadi makna disini setelah mati itu setelah setelah suri itu ada dua yang pertama wasiat dan yang kedua adalah ahwaris wahwaris atau wasiat ini adalah dari sisi waktu nah syariat islam itu mengatur secara detil terkait dengan infak ini terkait dengan napkah ini baik untuk diri sendiri maupun ketika menapkahi untuk orang lain baik ketika masih hidup maupun juga ketika sudah mati nanti ada ketentuan-ketentuan yang harus kemudian diikuti atau yang ditetapkan oleh syariat islam yang bersumbel dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW kemudian berikutnya dalam kitab itu kemudian dijelaskan nah ini ya tadi ada dua ada ketentuan-ketentuan syarat ada tasyaurup terkait dengan nafkah ini ada yang kemudian diharamkan jadi dijelaskan ketentuannya secara detil jadi di kitab itu tidak dijelaskan yang dibolehkan mungkin sudah maklum tapi lebih yang fokus itu yang diharamkan pengaturan terkait dengan nafkah yang diharamkan nanti pembahasan terkait dengan nafkah yang dimolehkan bahkan diwajibkan itu dikaitkan dengan pembahasan pada saat menjelaskan peran dan tanggung jawab baik tulmal nanti disinggung disitu terkait dengan kewajiban nafkah tapi di bab ini saya takdirin menjelaskan terkait dengan karakteristik tasyaurup harta dalam bentuk infak yang diharamkan ada dua kategorinya yang pertama yang terkait dengan diri sendiri dan keluarga nanti kita akan bahas terkait dengan isrob, tabdir kemudian taraf, foya-foya atau takdir atau kikir dan bahil bahasa indianya merekehese itu yang terkait dengan diri sendiri dan keluarga kemudian terkait dengan orang lain terkait dengan orang lain ada tiga yang disebutkan di kitab itu oleh Syekh Tak Yudin yang pertama adalah ketentuan bahwa Islam melarang seseorang menghadiahkan menghibahkan atau mensedekahkan sesuatu dalam hal ini almal kepada musuh dalam keadaan perang sehingga menguatkan musuh dan ini tentu hukumnya itu haram itu yang pertama nanti kita lihat penjelasan penjelasan yang lainnya kemudian yang kedua Islam telah melarang seseorang untuk menghibahkan menghadiahkan dan mensedekahkan sesuatu selain hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh dia dan keluarganya jadi maksudnya apa maksudnya apa jadi dilarang menghibahkan menghadiahkan mensedekahkan barang yang masih dibutuhkan nah apa makna yang disebut dengan dibutuhkan jadi boleh memberi kibah hadiah sedekah kalau itu sudah masuk dalam kategori tidak dibutuhkan dan kalau itu dilakukan dalam kitab itu disebut fasah nanti fasah ini adalah bisa haram bisa juga kalau tidak memilikan dampak hanya rusak saja akadnya ini kan fasah itu adanya dalam masalah muamalah kalau dalam masalah ibadah itu tidak ada fasah ini kaitannya nanti dengan akad dan yang ketiga itu larangan memberikan harta pada saat sakit nah kemudian dijelaskan dalam kitab tersebut dalil-dalil terkait dengan hal tersebut yang pertama yang dibahas itu yang kedua dan ketiga pembahasan yang pertama mungkin dianggap maklum gitu kan karena memberikan hadiah sedekah atau juga hibah pada musuh semua orang sudah tahu haram nah yang sering jadi perdebatan ini yang dibahas oleh saya tak yudin itu adalah perdebatan terkait dengan infak termasuk di dalamnya tadi menghibah hadiah sedekah bagi orang yang miskin atau setengah miskin nah ini kemudian dibahas secara datil terkait dengan dalilnya serta pemahaman yang selama ini kemudian dianggap keliru baik kita lihat yang pertama yang terkait dengan larangan dalil kita masuk yang kedua larangan sedekah in hibah atau hadiah bagi orang-orang yang sebenarnya menjadi bagi orang seseorang yang sebenarnya dia masih dalam keadaan fakir atau miskin ada hadis yang direwatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah dimana Rasulullah salam bersabda khairus sodakoh makana andohrigon gina wabada'a biman ta'un Rasul menyebutkan sebaik-baiknya sedekah itu adalah sesuatu yang diberikan dari seseorang yang tidak membutuhkan nah ini kalau dipahami secara pintar seolah-olah nanti wah kalau begitu kita gak boleh sedekah kalau kita masih ada kebutuhan sementara kebutuhan manusia kan tidak terbatas nah ini kalau filosofinya kapitalis dengan prinsip bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas tapi nanti di dalam Islam ada pembatasan bahwa kebutuhan manusia itu sebenarnya terbatas sehingga nanti ada hal yang sebenarnya kondisi tertentu dia itu tidak membutuhkan yang ada itu hanya sekedar keinginan atau nafsu nah dari hadis ini sebenarnya kemudian yang dimaksud ya sebaik-baik sedekah adalah sesuatu yang diberikan dari seseorang yang tidak membutuhkan ini beda bukan tidak menginginkan bahasanya ya jadi tidak membutuhkan bukan tidak menginginkan karena nanti ada beda beda membutuhkan dengan menginginkan dan Rasul kemudian menyebutkan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu artinya yang tidak membutuhkan tadi itu bukan hanya dirinya sendiri tapi dari termasuk orang yang menjadi tanggungannya yang dalam pembahasan fikis yang disebut atau yang masuk dalam kategori ahli waris nah ini kemudian terjadi bagaimana memahami konteks hadis ini kalau kita lihat diperjelas lagi dengan hadis yang lain ini cukup panjang diriwayatkan oleh Adam Adarimi Anjabir bin Abdillah Qala bayna manahnu indah Rasulullah 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 idja'ahu rajulun bimisli bayzah min zahabin asobaha fi ba'dil maghazi qala ahmad fi ba'dil mi'adin wakhuwa shawab faqala ya rasulullah khudha minni sadatqatan awallahi maliyun malun gairuha faarad anhu sumaja'ahu an rukmihi al-aisari faqala misla zalik sumaja'ahu mimbaini yadaihi faqala misla zalik sumaqala hatiha mugodziban mugodzoban fahazafahu biha hadfatan lau asobahu laawja'ahu sumaqala ya'madu ahadukum ila malihi la yamliku gairahu fayatasoddakubihi sumayak udhu yatakafafun nas innamasodakoh nah ini hadisnya tadi sebenarnya ini nyambung ini kan yang panjang ya innamasodakoh anzoh rizuna khudilladilakala hayatala nabihi faqadarajulu malahu jadi kalau kita lihat terjemahan dari hadis tersebut ini kisahnya itu ada salah seorang ya jadi ketika para sahabat bersama dengan rasulullah s.a.w. tiba-tiba ada seseorang yang mendatangi beliau dengan membawa semacam topi baja yang terbuat dari emas yang dia dapatkan dalam peperangan berarti gonimah kalau imam ahad meriwayatkan yang didapatkan dari perut bumi berarti dia gali sendiri atau menemukan nah kemudian dia bertanya pada rasulullah wahai rasulullah ambillah harta tersebut dariku sebagai sedekah jadi orang tersebut membawa harta kemudian memberikan kepada rasulullah agar diterima sebagai sedekah kemudian sambil dia mengatakan wallahi demi Allah hartaku adalah demi Allah ini kalau kita lihat ke aslinya itu sebenarnya tidak ada hartaku selain harta yang ini 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 bentar jadi kalau ini terjemahnya kayaknya ada yang kelewat kurang pas kalau disini sebutkan hartaku adalah harta yang lain maksudnya itu kalau dilihat dari hadis yang ini paullahi maliun malun wairuha hartaku itu tidak ada selainnya artinya itu adalah harta dia yang satu-satunya nah kemudian rasulullah menolak menolak sodakoh tersebut tapi ini si orang ini itu tidak tidak patah hati dia sampai berkali-kali gitu kan disodorkan dari berbagai arah gitu kan kemudian beliau datang lagi dari pasukan beliau di sebelah lain dan mengatakan dengan hal yang sama kemudian juga didatangi dari arah depan beliau dengan mantakan yang sama nah baru ketika ini berkali-kali setelah ditolak dipanggil orang tersebut kata rasulullah sabda rasulullah hai kesini kamu dan ini sebutkan dalam hadis itu rasulullah dalam kondisi marah lalu beliau membuang kemarahan tersebut sejauh-jauhnya sebab apabila beliau marah nisai beliau menyingkirkan atau menahan diri nah kemudian dan bersabda bersabda redaknya salah seorang di antara kalian menahan hartanya ketika orang lain tidak mempunyainya dimana dia menyedekahkannya setelah itu kemudian dia mengemis kepada orang lain nah artinya kalau kita lihat disini ada satu tekanan bahwa orang tersebut harta yang dimiliki hanya itu pertanyaannya kalau dia hanya memiliki harta itu kemudian dia sodakokan lalu dia dan anak istrinya makan dari mana itu kan nah rasul mengatakan seolah-olah jangan sampai kemudian mengemis nah barulah kemudian rasul melanjutkan sedekah itu hanyalah dari orang kaya artinya sedekah dari orang miskin mukholapannya itu kemudian tidak diperkenankan nah kemudian rasul melanjutkan ambillah harta tersebut ambillah harta yang kau butuhkan tersebut kami tidak membutuhkannya kemudian orang tersebut akhirnya mengambil kembali harta yang tadinya mau disedekahkan nah kalau kita lihat dari hadis tersebut disitu ada kata-kata ya kaitannya dengan harta sorry sodakoh dari orang yang kaya jadi rasulullah hanya menerima sodakoh dari orang kaya maksudnya apa kalau kita lihat ya yang terkait dengan orang yang kaya sodakoh dari orang yang sudah tidak membutuhkan lagi sekali lagi bukan tidak menginginkan tapi tidak membutuhkan maknanya adalah sedekah yang diberikan harus di atas atau di atas artinya tadi di atas kebutuhan pokok dia dan kebutuhan sekundernya ini dalam makna ayat maupun hadis yang dimaksud dengan kekayaan yang dipergunakan oleh seseorang untuk mencukupi diri dan keluarganya jadi dalam dalam ayat itu dan hadis yang lain itu menyebutkan bahwa hendaklah tadi ketika seseorang mau sodakoh itu kan itu harus sudah di atas ya kecukupan untuk diri dan keluarganya nah apa yang disebut dengan mencukupi diri dan keluarganya menurut Sehtaq Yudin yang pertama itu adalah yang harus dipenuhi oleh seseorang napkah kepada dirinya dan keluarganya itu adalah yang pertama itu adalah kebutuhan primer yaitu sandang pangan dan papan dan yang kedua adalah kebutuhan sekunder yang menjadi tuntutan yang sesuai dengan kehidupan yang lumrah yaitu sesuatu yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara wajar di tengah-tengah manusia nah itu yang yang dijelasin oleh Sehtaq Yudin jadi maknanya sodakoh yang diberikan dari orang-orang miskin orang-orang miskin itu apa berarti orang-orang yang kebutuhan pokoknya belum terpenuhi apalagi kebutuhan sekundernya nah sedekah sebaiknya itu diberikan oleh orang yang sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya dan sebagian kebutuhan sekundernya nah kalau kita lihat dalam penjelasan berikutnya Sehtaq Yudin kemudian menjelaskan lalu bagaimana makna ayat Al-Quran surat Al-Hasr ayat 9 ini sering dijadikan dalil bahwa orang miskin itu juga diperbolehkan untuk sedekah bahkan itu lebih utama jadi artinya lebih utama dalam artian dia lebih mengutamakan orang lain dibandingkan dengan dirinya yang ini kemudian disandarkan kepada ayat Al-Quran surat Al-Hasr ayat 9 atau dengan kata lain apa lalu makna ayat Al-Quran surat Al-Hasr ayat 9 bagaimana Al-Quran surat Al-Hasr itu ayat 9 dalam ayat ini disebutkan Allah berfirman ini ada kata-kata khasasah jadi ayat ini menjelaskan bahwa mereka artinya orang-orang muhajirin tidak menaruh keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan kepada mereka orang muhajirin jadi mereka kaum ansor tidak menaruh keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan kepada mereka orang muhajirin dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin di atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan ini kaitannya terkait dengan pembagian harfa rampasan perang jadi dalam ayat ini kalau kita lihat dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hatinya tapi menarik dalam ayat ini kebutuhan tapi dimaknai itu dengan keinginan kenapa bisa dalam konteks keinginan kita lihat fakta terkait dengan makna ayat Al-Quran ini dan juga kondisi pada saat pembagian harta gonina ini jadi dijelaskan oleh Setak Yudin ketika menafsirkan ayat ini jadi yang dimaksud dari ayat ini sebagian orang menafsirkan walau maksudnya maksudnya itu adalah walaupun mereka fakir padahal kalau kita lihat makna dari ayat itu khas ini bukan maknanya itu fakir tapi makna dari ayat ini menurut saya Tak Yudin meskipun mereka sendiri membutuhkan lebih dari apa yang mereka pergunakan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka jadi maknanya itu sebenarnya orang-orang ansur itu sudah tercukupi kebutuhan primer dan kebutuhan sekudarnya tapi sebenarnya mereka juga sebagai manusia juga ada rasa keinginan ada rasa kebutuhan terhadap pembagian tadi pembagian harta gonina tadi tapi mereka lebih mementingkan kepentingan saudara mereka yaitu dari kalangan muhadirin jadi makna dari khososok itu bukan fakir makna khososok itu adalah tadi mereka kaum ansur itu adalah bukan orang-orang miskin orang-orang fakir tapi mereka sudah terpenuhi kebutuhan pokok mereka dan kebutuhan juga sebagian sekunder sebenarnya mereka ada keinginan untuk mendapatkan gonina tadi tapi mereka lebih mengutamakan muhadirin sehingga mereka rela untuk tidak mendapatkan itu nah apa buktinya ketika kemudian dimaknai bahwa ayat Al-Quran tadi kata-kata walaukan nabihim khososok itu itu diperkuat dengan fakta yang lain ada orang fakir diantara kaum ansur yang diberikan oleh Rasulullah dan beliau tidak menolak artinya menerima harta tersebut nah artinya apa maknanya khososok tadi itu adalah bukan karena mereka miskin walaupun mereka miskin tapi maknanya itu tadi walaupun sebenarnya mereka membutuhkan tapi kebutuhannya itu di atas tadi setelah terpenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan juga sebagian kebutuhan sekundernya ini makna surat Al-Hassar itu saya kira yang terkait dengan larangan untuk berinfarkt sodakoh dalam kondisi miskin untuk memaknai bahwa tadi larangan apa maaf hadis yang terkait dengan ini ya innamah sodakoh anzohri glina sesungguhnya sodakoh itu hanyalah dari orang-orang kaya kemudian berikutnya kalau kita lihat yang masih yang terkait dengan hubungan itu sebelum ke yang individu dengan diri sendiri itu adalah terkait dengan larangan memberikan harta dalam keadaan sakit jadi ketika seseorang sedang sakit kemudian azal dirasa mendekat maka tidak diperbolehkan seseorang itu kemudian memberikan hartanya kepada yang lain nah tapi kalau sudah terlanjur itu nanti maksimal yang boleh kemudian diberikan itu adalah sepertiganya jadi hadisnya itu dalam kitab itu disebutkan ada seseorang yang sedang meninggal dia memiliki harta dalam bentuk budak dan kemudian ketika sakit dia bebaskan semua tapi ternyata itu kemudian Rasulullah dibatalkan yang dibebaskan itu hanya sepertiganya jadi dari enam budak itu dua yang kemudian dibebaskan sementara empatnya tetap merupakan harta si orang yang sakit tersebut yang akhirnya kemudian tetap itu menjadi hak ahli warisnya nah artinya dari hadis ini bahwa ada dua ya kandungannya hukumnya yang pertama bahwa ketika seseorang sedang sakit maka dia tidak boleh kemudian memberikan harta tersebut semuanya maksimal yang diperbolehkan itu adalah sepertiga inilah nanti konteknya terkait dengan wasiat ya terkait dengan pemberian yang bukan kepada ahli waris itu diperbolehkan tapi maksimal itu sepertiga itu poin yang pertama hal-hal yang dilarang dalam kontek nafkah dalam bentuk pemberian hadiah sodako atau kibah ya yang dilarang oleh Rasulullah S.A.W. terkait dengan tiga kondisi tadi kemudian yang kedua ya larangan terkait dengan impak untuk diri sendiri ya jadi disebutkan di sini ya di kitab tersebut Rasul melarang ada tiga kategori nanti kita akan bahas mungkin nanti secara detail dari secara bahasa dan tugok mungkin minggu depan cuman ini poin globalnya jadi dilarang seseorang itu melakukan infat atau memberikan nafkah baik kepada dirinya sendiri maupun kepada ahli warisnya keluarganya itu tidak boleh isyrop dan tabdir tidak boleh taraf koyak-koyak tapi di sisi lain juga tidak boleh takdir yaitu kikir atau bahil nah apa makna tersebut pertama kita lihat Pak Namu Bazir jadi sering orang memaknai seolah-olah Mubazir itu adalah menyanyiakan harta padahal keliru dalam bahasa fikir ini ada disebut dengan menyanyiakan harta ini contoh sehingga kalau misalnya tidak habis ini Mubazir ini keliru ini makna Mubazir secara bahasa sementara makna Mubazir secara-sara ini nanti kita lihat ternyata itu ini bukan makna Mubazir ini maknanya itu adalah menyanyiakan harta yang hukumnya itu tidak sampai pada level haram nah yang disebut dengan Tazir dan Isra secara syarih itu kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran itu sebenarnya itu adalah membelanjakan harta ya untuk yang haram walaupun sedikit jadi kalau ini kan sedikit ya ini bukan Tazir tapi walaupun sedikit kalau dibelikan untuk yang haram maka ini yang disebut dengan Tazir atau Isra kan secara bahasa Isra itu berlebihan walaupun misalnya hanya seratus rupiah seribu rupiah kalau itu digunakan untuk yang haram itu masuk dalam kategori Isra masuk dalam kategori makna Tazir nah sehingga kalau kita lihat ini contoh ini kan sering kita bandingkan apakah Isra atau bukan ini ada kita dihadapkan seseorang pada dua kondisi di satu sisi dia harus membeli mobil karena ingin punya kendaraan ada ini mobil tertentu yang harganya lebih murah sementara di sisi lain ada harga mobil yang sangat mahal itu satu setengah M lebih sehingga orang mengatakan nah ini yang mengatakan ini berarti berlebihan jadi ada mobil ini yang harganya kalau tadi sekitar yang ini sekitar 200-300 jutaan sebentar kalau ini kan 1,1M 1,1M lebih pertanyaannya apakah ini masuk dalam kategori Tazir atau tidak apakah ini termasuk dalam kategori Isra atau tidak kalau kita perhatikan dalam pengertian Syari itu tidak masuk dalam kategori Tazir dan tidak masuk dalam kategori Isro selama mampu masuk Tazir atau Isro itu kalau belinya itu dengan riba itu baru kenapa karena itu haram tapi kalau dia memang punya uang kes ya silahkan yang masuk kategori Tazir atau Isro itu adalah dia punya hanya punya uang 300 juta misalnya ini bisa beli ini tapi yang dia belikan ini dengan cara kredit itu baru Isro Tazir kenapa karena sampai pada jatuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah swt tapi kalau kita lihat juga ada nanti kalau kita bicara terkait dengan Isro dan Tazir tadi kita juga mengenal nanti fikir aulawiat fikir floritas nanti kita bandingkan jadi ada beberapa kaedah kita lihat yang sering juga ini juga disebutkan ketika pembahasan Tazir dan Isro salah satu hadis diwayatkan oleh Imam Tirmiji Rasulullah bersabda diantara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat dalam riwayat yang lain Al-Bayhaqi dan dalam kitabnya Su' Abul Iman beliau menyebutkan Su' Abul Iman Inna Allah yuhibu salah sah sesungguhnya Allah mencintai tiga perkara dan membenci juga tiga perkara perkara yang dicintai oleh Allah sedikit makan sedikit tidur dan sedikit bicara dengan perkara yang dibenci itu kebalikannya banyak bicara banyak makan dan banyak tidur nah ini kalau dimaknai ini juga jangan let terlek banyak bicara saya sering banyak bicara berarti tidak disukai bukan itu maknanya nanti kita lihat tapi kalau kita perhatikan ini saya ingin hanya menunjukkan pengertian tadi israf dan tabdir tadi nah dalam konteks awlawiat nanti itu nanti ada prioritas skala prioritas yang bisa jadi walaupun mampu kalau ada hal yang lain itu bisa menjadi haram walaupun mubah hukum masalahnya ini misalnya tadi kan seseorang dihadapkan pada kondisi yang pertama dia harus butuh kendaraan apakah ini tadi yang saya katakan harganya sekitar 200 jutaan atau dihadapkan pada kondisi yang lain ini dia ingin beli ini nah kalau tidak ada kondisi lain artinya hanya kondisi ini saja dan uangnya ada tidak dengan riba tadi ya ketika dia memilih memilih kendaraan dengan harga 1,1 M maka dia tidak masuk dalam kategori tabdir tidak masuk dalam kategori israf kenapa karena tidak ada yang diabaikan dan tidak ada yang dilanggar yang diharam yang diharamkan maksudnya sehingga ketika dia lebih memilih karena uangnya ada muli alfad ya itu saksa saja tidak sampai masuk dalam kategori haram nah tapi kalau ada kondisi yang kedua ini baru ada kondisi yang kedua ada kondisi yang kedua dia dihadapan pada satu kondisi antara membeli mobil yang ini dengan harga 200 atau 300 dengan mobil ini pada satu kondisi lain dia berhadapan dengan tetangganya atau bahkan ahli warisnya kadang-kadang sering dikitar itu pemahaman terhadap ahli waris itu hanya pahamnya itu terkait dengan menerima warisannya saja sementara tanggung jawab untuk menapkahinya kadang-kadang itu lupa atau tidak tidak istilahnya itu tidak sampai detil dan perhatian tapi kalau urusan warisnya sangat paham misalnya ada seseorang adiknya adik perempuan kemudian kakaknya laki-laki ketika adik perempuannya itu kan sebenarnya tanggung jawab dari sisi nafkah itu berada di kakak laki-laki kalau dia tidak punya suami atau dalam keadaan janda atau dalam keadaan tidak punya anak maka yang menjadi tanggung jawab memberikan nafkah itu ya kakaknya tapi kadang-kadang kalau ininya suka lupa nafkahnya tapi pada saat dia meninggal misalnya ada hartanya wah ingat warisannya nah ini kadang-kadang tidak imbang ingatnya itu haknya saja sementara kadang-kadang kewajibannya lupa nah ini juga sama kalau kita lihat dalam kondisi seperti ini misalnya tadi dia dihadapan pada pilihan apakah dia harus membeli ingin punya mobil antara yang harga 200 juta dan 1,1 M atau dihadapkan pada yang kedua ada kewajiban tadi untuk memberikan nafkah kepada adiknya misalnya bukan anak dan istri adik misalnya nah kalau dalam kondisi seperti ini muncul kalau uangnya pas-pasan yang dia miliki misalnya cukup untuk membeli mobil sementara tidak ada alokasi untuk ini maka membeli mobil yang pilihannya yang ini yang alfad ini ini baru masuk dalam kategori berlebihan istrop kenapa? karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib yaitu apa? memberikan nafkah atau juga peduli terhadap orang-orang miskin yang mungkin itu menjadi hukumnya itu wajib bagi dia untuk memberikan nafkah tadi nah disinilah kemudian berlaku tadi hukum awlawiat maka ketika dia lebih memprioritaskan membeli yang sebenarnya mubah kan ini sebenarnya mubah mau pilih mobil yang bawah maupun yang atas itu mubah boleh tapi ketika dia mengabaikan yang wajib ini maka ketika dia memilih yang mubah kemudian mengabaikan yang haram maka berarti dia terjebak atau terjerumus kepada dosa maka pilihan yang terbaik adalah dua-duanya gitu kan yang pertama dia beli kendaraan ini sisanya dia gunakan untuk memberikan nafkah kepada seseorang yang menjadi tanggungannya nah ini baru dia tidak terjatuh ke dalam isrob atau tabzir tapi kalau dia kemudian mengabaikan satu kewajiban bukan hanya tadi melakukan yang haram tapi mengabaikan suatu kewajiban dia mengambil yang mubah maka secara awlawiat maka itu masuk dalam kategori berdosa kenapa karena awlawiatnya yang wajib harus lebih didaulukan dibandingkan dengan yang mubah yang sunah sekalipun apalagi mubah jadi yang wajib harus kemudian diprioritaskan itu saya kira saya kira pembahasan malam ini insyaAllah nanti minggu depan kita akan bahas secara detail terkait dengan tiga tadi traktir israf itu secara detail termasuk juga nanti ada bagaimana islam kemudian mengatur orang-orang yang perilakunya boros nanti disini juga ada peran negara peran negara agar tadi seseorang yang kemudian tidak bisa kemudian mengendalikan hartanya tak serup hartanya maka negara dalam islam nanti bisa melakukan pembatasan tapi tentu sesuai dengan ketentuan syarat itu barangkali ya malam ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi terkait dengan tasorup milkiah perbiah kaitannya dengan infak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh umpah umpah ya ataupun pembelanjaan harta ada yang tadi mencangkut peribadi diri-dirinya mengubahkan nampak keluarga dan orang lain karena kita memang tadi membahas tentang sukar hukum nafkah maka ini berkaitan dengan nafkah diri ya pembelanjaan harta dari diri dan keluarga ya alhamdulillah kita bapak ibu jika bapak ibu ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin memperjelas berkaitan dengan hukum seputar nafkah ya ini bisa langsung ditanya karena ini persoalan hari-hari kita karena mungkin boleh jadi ada yang juga keluarga atau yang mungkin juga masih hidup bersama dengan orang tuanya Alhamdulillah ini ada penganyaan pertama ini ada yang bertanya nih Ustaz ya silahkan ibu apa tadi ya ibu 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 iya Ustaz iya terima kasih kesempatan ya Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya ingin bertanya Ustaz tadi kan membahas tentang infak tadi ya iya jadi ingin memperjelas aja bagaimana dengan dor maksudnya gini seseorang itu dia tadi ya kondisinya itu bisa dikatakan miskin tapi dia diwajibkan untuk membayar infak dengan dalil atau motivasinya itu untuk berlomba-lomba mendapat kebaikan akhirat gitu kan atau motivasinya itu untuk perjuangan dakwah gitu Ustaz nah itu itu bagaimana Ustaz kan tadi dilarang sebenarnya kan tapi ada ada motivasi-motivasi yang begitu mungkin bisa mohon ditanggapi Ustaz terima kasih jasa jasa kalau kejuran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 gimana Tad langsung jawab ya langsung aja ya yang pertama jadi memang ini menarik ya ini bisa jadi bukan pro kontra ya depart table ya makanya di karya saya tak judin tadi itu tidak disebutkan haram saya bacanya di kitab aslinya itu fasah kusihakuluhu fasah itu artinya batil tidak sampai batil bukan dalam perhentian haram ya batal artinya sebenarnya nanti tergantung konsekuensi akibat dari impak yang dia berikan tadi jadi kalau akibat impak yang diberikan sampai dia kelaparan sampai dia kemudian mati doror maka ya itu jatuh pada haram kalau tidak sampai dia mati sampai tidak kemudian doror maka itu tidak sampai haram bahkan bisa jadi ini masuk dalam kategori yang tadi disunahkan mendapatkan salah contohnya gini ketika kemudian kita tadi kan disebutkan termenuhi kebutuhan pokok kebutuhan pokok sandang pangan rapan pangan makan katakanlah kita hanya dituntut infak sodakos tadi karena bagian dari komitmen kita dalam dakwah itu sebulan misalnya 10 ribu karena memang mampunya segitu kemudian dia ambil dari jatah makan dia misalnya kalau katakanlah dia ada mampu makan biasanya sehari tiga kali atau sehari dua kali katakanlah akhirnya kemudian dia untuk membayar infak tadi dia relakan jatah makan dia yang harusnya tiga kali dia menjadi dua kali ini saya kira tidak masuk dalam kategori zoror kecuali ketika dia tidak makan sampai kematian maka infak atau sedekah tadi menjadi sesuatu yang menjadi zoror dampaknya tapi kalau kondisi seperti tadi saya kira tidak sampai kepada zoror artinya itu bagian dari tadi latihan kalau kita lihatkan bagian latihan untuk apa untuk berkorban jadi konteknya lain kalau ada disitu ada intibat ada proses latihan untuk apa untuk berkorban dalam perjuangan tapi itu tentunya itu bukan selamanya artinya bukan secara gini secara apa itulah secara keseluruhan dia sebenarnya mampu ada terpenuhi kebutuhan pokok yang minimal tadi sandang pangan dan fapan tapi walaupun dia tidak lebih dia kemudian menyisihkan sebagai bentuk tadi kepeduliannya dalam perjuangan kalau ini kan konteknya hukum lain hukum terkait dengan janji kalau dia sudah janji saya komitmen misalnya setiap bulan mau infak dalam perjuangan ini 15.000 itu karena sudah komitmen janji itu utang maka dia harus tidak melayakan tapi sampai juga membuat doror terhadap diri sendiri dan juga keluarganya kalau juga sampai membuat doror tinggal di cancel aja ditunda aja dulu nanti pada saat dia berada dalam kelapangan tidak membuat doror itu yang pertama yang kedua yang mungkin sering keliru yang ini keliru bahkan kalau saya mengatakan sesat dan menyesatkan kalau infak itu dikaitkan dengan balasan harta yang sama lebih banyak seperti yang sering digembar-gemborkan oleh Ustaz Sodakoh itu yang keliru karena kimahnya itu sudah lain kalau seperti itu karena kalau kita lihat tadi kalau kita bicara yang terkait dengan infak di awal disebutkan infak itu adalah bila ilwadin tanpa kompensasi maksudnya kompensasi harta kompensasinya itu adalah pahala maka kalau seseorang kemudian dimotivasi kamu kalau ingin mobil infakan motor misalnya nah itu itu keliru itu salah sesat dan menyesatkan karena ya kebanyakan pasti gak akan terbukti kenapa karena janji Allah yang terkait dan berlipat itu pahalanya itu kan tidak selalu walaupun ada juga dalam bentuk harta diberikan juga dalam bentuk harta tapi berarti itu sudah bergeser dari kimah ruhiyah kepada kimah madiyah dan itu yang saya kira kekeliruannya itu ya barangkali ya yang bisa saya jelaskan secara singkat berkaitan itu ya Alhamdulillah bersemangat ini jadi buat kita karena memang boleh jadi kita adalah kembali yang yang mengelola harta ini baik kita yang dikirim dari kalah keluarga atau kemudian ini ada pertanyaan lain yang masuk ke kolom izin baca kontesnya tidak berkaitan dengan materi pertama hari ini pertanyaan dari ibu berkaitan dengan hutang dikhawatirkan oh ini ada yang pandang dia punya pinjaman pinjam hutan satu pihak satu juta kemudian pada saat jati tempoh uangnya baru ada 900 ribu si penghutang yang meninjamkan uang mengatakan tidak apa-apa balik kemudian apakah kekurangan tadi terus terkati kategori riba karena beliau yang bertanya riba itu kan tambahan tapi ini baliknya cuma 900 ribu kurang satu juta apakah terkategori riba ya baik ini mungkin bukan bahasa fakta yang harus kemudian kita pahami secara detil di dalam nizam iktisod pembahasan terkait dengan ini memang disitu disebutkan kalau seseorang punya utang satu juta kemudian dia diminta segera membayar disegerakan membayar dengan ada diskon dari pembayarannya itu masuk dalam kategori riba itu masuk memang riba dengan catatan tadi bahwa dia bisa mempercepat pembayaran dari waktu yang telah ditetapkan tapi nanti dikasih bonus itu dengan diskon misalnya yang harusnya bayarnya 1,6 juta karena dia cepat lebih dulu maka dia bisa membayar misalnya 1,5 juta berarti ada diskon itu 100 ribu nah jadi kenapa disebut riba pertama definisi riba secara istilah itu adalah secara saiat itu adalah kulukor dinjaru manfatun pahuwa riba disitu ada manfaat jadi dengan membayar utang cepat dia mendapatkan manfaat dalam bentuk diskon nah itu masuk dalam kategori riba atau sebenarnya jihadah juga tambahan juga tambahan itu dari siapa dari si si pembayar si pembayar dia mendapat uang 100 ribu dalam pembayaran transaksi utang pihutang jadi dia mendapat kelebihan 100 ribu sementara si apa jadi si penerima yang pemberi utang dia punya kelebihan waktu waktunya dipercepat pembayaran jadi kalau kondisinya seperti itu masuk dalam kategori riba nah kemudian kalau yang ditanyakan itu kasus yang penjelasan di Nindongul Iksesod yang dimaksud dengan masuk dalam kategori riba kalau pembayaran yang disegerakan dan mendapatkan diskon itu masuk dalam kategori riba itu penjelasannya seperti itu tapi kalau yang ditanyakan ini ini juga hati-hati juga tergantung juga itu kan kalau bahasanya kalau lihat bahasa di sini kan ketika jatuh tempo uang A baru 900 ribu lalu si B mengatakan sudah tidak apa-apa 900 ribu kembalikan saja nah ini kan belum tuntas apakah yang 100 ribunya itu masih tetap hutang nah kalau misalnya 100 ribunya tetap hutang ya berarti bukan riba tapi kalau ternyata udahlah lunas gak apa-apa 900 ribu juga itu kan tapi segera bayarkan sekarang nah ini bisa masuk dalam kategori riba tadi karena ada apa karena ada syarat ada segerakan tadi tapi bahasan gini udahlah 900 ribu gak apa-apa yang 100 ribunya saya sodakokan itu lain dengan bahasanya tapi tetap sebenarnya bukan pembayarannya 900 ribu tapi pembayarannya tetap sejuta cuman baru mampu 900 ribu yaudahlah 100 ribunya gak apa-apa saya inserahkan itu lain kan bahasanya ini masalah akad jadi kembali ini masalah akad masalah redaksi artinya redaksi bahasa kan akad sebenarnya itu ya yang mungkin bisa saya jelaskan memang di kitab di domol iktid itu disebutkan termasuk riba kalau pembayaran utang dipercepat dengan mendapatkan diskon nah ini mungkin yang mungkin ibu Sri yang dengar itu kan ya faktanya seperti itu gitu kan gitu itu ya barangkali itu mohon maaf pak utar kalau dia tidak disarankan di awal utar terkati diri gua juga gak tidak disarankan di awal gimana ini gak ada dibicara misalnya ada orang yang memang tidak utap kalau tadi misalnya kita mau suatu ada tempur yang kita singkat tadi kan itu dapat kosongan diskon tadi itu tapi gak disarankan di awal ada yang tidak disarankan tergantung ini juga tergantung pakat tadi jadi kalau itu bentuknya apa istilahnya tadi untuk menyegerakkan walaupun tidak disarankan ya tadi itu menurut saya nanti kaitannya dengan tempo dengan waktu ini yang disebut nanti ribanya masuk riba nasui karena dia bayarnya dipercepat akhirnya kemudian dapat diskon walaupun itu kemudian tidak disarankan tapi pakat seperti itu bisa masuk dalam kategori riba tapi lain lagi kalau masalahnya memang bukan bukan diskon tapi memang dia si pemberi utang itu memberikan keringanan udahlah sisanya saya sodako aja udahlah karena kamu nggak mampu bayar 900 ribu yaudah sisanya saya sodakofkan saya berikan kepada Anda tapi bukan dalam bentuk diskon dan bukan juga dalam bentuk syarat kompensasi dari pembayaran lebih percepat itu masalahnya jadi kalau itu masuk dalam kategori kompensasi pembayaran dipercepat itu masuk riba tapi kalau dia bukan kompensasi tapi ya udahlah memang faktanya dia hanya mampu bayar 900 ribu tadi yaudahlah 100 ribunya oleh si pengutang itu kemudian diikhlaskan pemberi hutang itu diselahkan disodakofkan yaudah berarti itu tidak masuk dalam kategori riba jadi problemnya itu di akal di redaksi itu ya barangkali atau itu ibu si barangkali mau memperjelas yaudah ya ustad supraan jawabannya memastikan saja jadi yang termasuk riba itu kalau kemudian waktunya dipercepat kemudian pembayarannya dapat potongan sementara jika memang sudah jatuh tempo kemudian dia belum mampu melunasi atau masih kurang kemudian ya gak apa-apa misal tadi kurang 100 ribu 100 ribunya saya sedekahin aja nih gak apa-apa udah lunas lah gitu ya tapi memang di saat jatuh tempo hanya memberikan keringanan itu berarti tidak termasuk ya itu tidak masuk riba itu masuknya ya dalam ya itu tadi kan infak atau kita ikhlaskan kan sodakof 100-nya sudah lah sodakof artinya disitu kan tidak ada pengurangan tetap uang kita kembali 1 juta cuman 100 ribunya itu kita infakkan beda kan dengan bahasanya sodakof beda bahasanya kalau 100 ribunya itu diskon diskon karena dia bayar walaupun tepat waktu misalnya tadi bahasanya gini ini makanya bahasa akad itu menentukan akad itu kan sebenarnya bahasanya bahasanya gini sudah jatuh tempo memang 1 bulan tidak disekerakan tapi baru uang 900 ribu yaudahlah 900 ribu 100 ribunya saya diskon aja karena Anda bisa bayar tepat waktu itu juga masuk dalam kategori riba itu kan itu bahasanya kalau bahasanya seperti itu itu masuk juga dalam kategori riba kenapa karena 100 ribunya itu diskon yang itu merupakan konversasi dari dia membayar tepat waktu ya pada saat itu tempo walaupun tidak full 1 juta itu masuk dalam kategori riba bu kalau bahasanya seperti itu tapi kalau bahasanya ya 1 juta ya harus bayar 1 juta tapi kalau Anda punya 900 ribu ya enggak apa-apa lah 100 ribunya saya ikhlaskan sebagai sodakos saya itu baru itu tidak masuk dalam kategori riba makanya pembahasan itu penting dalam konteks muamalah ini jadi kalau bahasanya tadi yaudahlah 100 ribunya karena Anda tepat waktu ya walaupun sebenarnya harusnya bayarnya 1 juta udahlah saya ikhlaskan saya 100 ribunya itu kompensasi karena Ibu bayar tepat waktu sesuai dengan janji walaupun kurang itu bisa jadi kalau itu adalah kompensasi itu masuk dalam kategori riba tapi kalau 900 ribu utang Ibu masih 100 ribu mu utang tapi udahlah saya mengikhlaskan saja sodakokan berarti itu sudah lain akarnya tetap Ibu itu punya menerima uang itu 1 juta yang 100 ribu itu kemudian diinfakkan disodakokkan beda bahasanya kalau yang 100 ribu itu adalah kompensasi dari pembayaran si A tadi ya itu kemudian karena sudah waktunya tapi 900 ribu nah makanya bahasa itu harus hati itu kan itu ya barangkali ya yang saya pahami ya 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 semua semua Alhamdulillah itu bahasanya agak lari tapi ya tidaknya ini menjadi hal baru ya maklumat tambahan mungkin buat kita yang mungkin ketemu dengan kasus yang serupa itu bisa menjadi produksi kita ya kemudian pertanyaan ada lagi Bapak Ibu yang bertanya kalau tidak ada ini sebagai penanyaan terakhir kalau memang tidak ada bagaimana dengan kondisi hari antara suami dan istri mencari nafkah karena hari ini memang saya akan kalau satu keluarga itu mungkin kuah misalnya yang saya akan tidak mencukupi kemudian istrinya pun harus membantu suami keluar untuk mencari mata apakah kemudian buku menjadi sama wajib atau suami atau istrinya menjadi wajib juga jadi bagaimana maksud ini 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 yang kemudian harus juga dipahami faktanya yang pertama dalam konteks mencari nafkah dalam islam itu yang wajib mencari nafkah itu adalah laki-laki jadi perempuan atau istri itu tidak ada kewajiban mencari nafkah maka menjadi haram kalau berganti peran ini kalau kita jadi udahlah bapak di rumah saja sekarang ibu yang kerja kalau posisinya berganti peran itu haram tapi kalau posisinya membantu membantu seorang istri membantu dan suami yang kadang-kadang pekerjaannya ada kadang-kadang tidak tapi dia tidak menggantikan peran suami itu boleh itu masuk dalam kategori amal soleh dari istri yang bersangkutan tapi jangan sampai kemudian berganti peran ini yang kita lihat kadang-kadang saya lihat seolah-olah tapi kan kalau kelihatan seolah-olah harus kita dilihat tapi kalau itu berganti peran itu yang bahaya yang dilarang atau diharamkan kalau itu berganti peran misalnya tadi kan akhirnya suaminya yang ngurus anak suaminya yang kemudian ngurus rumah itu kan sementara istrinya yang bekerja nah kalau posisinya berganti peran itu yang tidak diperbolehkan sehingga kenapa ya karena tadi pertama kewajiban mencari nabstah itu adalah laki-laki dan yang kedua memang dalam islam al-rizalu kawamuna rizal itu lelaki itu yang merupakan pemimpin dan pemimpin dialah yang bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya itu kan itu yang yang pertama yang kedua ya kalau kita lihat ketika seorang istri pun itu kemudian membantu suaminya atau membantu anak perempuan membantu orang tuanya mencari nafkah tentu harus juga dipahami juga batas-batas syarat tadi jadi harus ada awlawiatnya harus diperhatikan jadi harus istilahnya itu harus mengikuti ketentuan-ketentuan fikul awlawiat tadi pikifrioritas karena nanti di ahwat tadi seorang istri maupun seorang anak itu kan itu dia secara hukum secara ada kewajiban yang kemudian dibebankan oleh syarat terhadap dia dimana kewajiban itu masuk dalam kategori fardu nah ketika kemudian kewajiban ini kemudian dia lalaikan karena mengejar yang sunnah itu masuk kategori yang akhirnya jatuh kepada keharaman kenapa karena tadi kan membantu mencari nafkah itu hukumnya sunnah tidak wajib tapi aktivitas dakwah misalnya seorang istri perempuan anak perempuan dia punya kewajiban dakwah maka dia harus lakukan kewajiban itu karena itu masuk dalam kategori dakwah itu fardu'ain ketika kemudian fardu'ain apalagi fardu'ain ketika fardu bertabrakan dengan sunnah maka yang harus diutamakan itu adalah yang fardu fardu'ain bertabrakan dengan fardu'kifaya yang harus kemudian diahulukan itu fardu'ain jadi konteksnya nanti terkait dengan kalau bicara fakta fikih bicara nanti fikul aulawiat kalafroritas dengan ketentuan tadi nah tentu dalam faktanya itu tidak selalunya tidak selamanya itu istilahnya itu bertabrakan hanya kondisi-kondisi tertentu saja artinya tidak selalu bertabrakan antara satu kegiatan kalau sengaja ditabrakan itu lain dibentrokkan maksudnya tapi kan bisa diatur agar kedua-duanya itu bisa dilaksanakan kewajiban melaksanakan dakwah bisa dilaksanakan kewajiban membantu orang tua mencari nafkah kewajiban membantu suami mencari nafkah juga bisa kemudian dilaksanakan tidak kemudian dibenturkan cuman ketika terjadi benturan yang harus kemudian memilih maka tentu secara kaedah hukum secara yang harus kemudian dilakukan di prioritas yang itu yang wajib dibandingkan dengan yang sunah itu ya barangkali tanda-tanda Alhamdulillah jawaban kita menjadi jawaban diantara kita dimaksanakan kita memang kagumsi hari ini semakin kita tidak menentu dan kemudian dengan jawaban para suami untuk menjalankan amanah mereka dan itu juga kita memahami dan membantu melunakan suami dengan catatan memang harus memperangkikan rambu-rambu tidak melanggar syariat ketika mereka berada di 25 Alhamdulillah bersama Alhamdulillah Ustaz sebagai yang mungkin sebelum ditutup kira-kira ada yang ingin disampaikan Ustaz cukup saya kira Ustaz insya Allah nanti kita bertemu minggu depan sehat semuanya ya